Heiho Pop Gengs! Suku Jawa banyak mendiami Pulau Jawa dan menyebar kemana-mana. 41% populasi Indonesia adalah orang-orang Jawa, suku bangsa terbesar di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 95.217.022 jiwa menurut sensus penduduk 2010. Bahkan, mereka telah menyebar ke negara-negara lain dan menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam di seluruh dunia. Di Suriname, Amerika Selatan, jumlah orang Jawanya malah lebih banyak dari penduduk lama. Asal-usul orang Jawa diceritakan dalam beberapa cerita kuno. Cerita pertama datang dari temuan fosil-fosil purba yang mengungkapkan bahwa suku Jawa telah hadir di pulau ini sejak jutaan tahun yang lalu. Dengan ditemukannya fosil P. T. Erectus dan Homo Sapiens di berbagai tempat di pulau Jawa, para arkeolog yakin bahwa suku Jawa adalah keturunan dari penduduk asli yang telah menghuni tanah ini sejak zaman prasejarah. Penemuan pertamanya pada tahun 1890 di Trinil, tepi sungai Bengawan Solo, Ngawi, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Banyak pakar sepakat manusia Jawa ini merupakan mata rantai yang hilang antara manusia kera dengan manusia modern saat ini. Lalu cerita kedua berbicara tentang pengembaraan nenek moyang suku Jawa dari seberang yang jauh. Konon, mereka berasal dari Yunan, Cina yang melakukan perjalanan panjang ke berbagai wilayah Nusantara. Para sejarawan percaya bahwa nenek moyang suku Jawa adalah kelompok petualang pemberani mengarungi lautan dengan perahu cadik mereka dan menemukan tempat baru untuk membangun kehidupan mereka. Cerita ketiga datang dari babat Jawa kuno yang menyebutkan tentang pangeran kerajaan Keling atau Astina yang tersisih dari perebutan kekuasaan. Pangeran beserta para pengikutnya itu memutuskan untuk memulai kehidupan baru di sebuah pulau terpencil. Membangun sebuah kerajaan yang mereka beri nama Ceva Cekwara dan dari keturunan pangeran itulah lahir suku Jawa yang kita kenal saat ini. Cerita selanjutnya yang jauh lebih menarik adalah yang terdapat dalam surat kuno dari Keraton Malang. Surat tersebut mengisahkan tentang Raja Rum, seorang penguasa dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum masehi. Raja Rum mengutus sekelompok penduduknya untuk menjelajahi dan membuka lahan di pulau terpencil yang belum berpenghuni. Tapi karena tantangan yang mereka hadapi, banyak yang memutuskan untuk kembali ke tanah asal mereka. Namun, tidak semua orang pulang. Tahun 350 sebelum masehi, Raja Rum mengirim ke lompok yang lebih besar, terdiri dari 20 ribu laki-laki dan 20 ribu perempuan, untuk memulai kehidupan baru di pulau yang mereka temukan. Pulau ini dipenuhi dengan sumber daya alam yang melimpah dan tanaman yang subur, yang diberi nama Tanaman Jawi. Oleh karena itu, pulau itu diberi nama Pulau Jawi, yang kemudian dikenal sebagai Pulau Jawa dan penduduknya menjadi suku Jawa. Selain memenuhi Indonesia, orang Jawa menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam di seluruh dunia setelah bangsa Arab. Dengan populasi yang signifikan berada di Suriname, negara di Amerika Selatan. Sekitar 14,6 persen dari populasi Suriname berdarah Jawa. Bahkan, di Suriname ini, salah satu kepercayaan yang dianud warganya itu adalah kejawen, pandangan hidup dan filsafat peradaban orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa Suriname adalah transmigran, yang dikirim oleh Belanda pada tahun 1890 hingga 1939. Diperkirakan, 33 ribu orang Jawa dipindahkan ke Suriname untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan di wilayah itu. Kusebut peradaban Jawa, karena orang-orang Jawa memiliki penanggalannya sendiri, digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dan kerajaan-kerajaan pecahannya. Kalender Jawa ini dulunya digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan beberapa upacara adat. Dan untuk urusan administrasi, tetap menggunakan kalender masehi. Metode perhitungan dalam penanggalan Jawa menggabungkan periode peredaran bulan, periode sabtawara atau mingguan, dan pancawara atau pasaran, dan membuat rumusan agar penanggalan mudah dipahami oleh masyarakat luas dengan cara sederhana. Dari kalender Jawa inilah lahir beberapa istilah, seperti weton, penanggalan, atau hari lahir seseorang yang dilihat dari kalender Jawa. Weton dianggap bisa menjadi ramalan dalam penentuan akan satu hal, juga ada primbon, kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta, yang seiring perkembangan zaman malah mendapatkan pandangan negatif. Kemudian, ada yang disebut Neptune Jawa, sebuah nilai tertentu dari masing-masing hari dari hari Senin hingga Ahad atau 7 hari dalam sepekan, ini untuk menentukan hari baik atau jodoh yang cocok. Dan ada hari pasaran, yakni 5 hari di mana pasar-pasar tradisional dibuka, yakni Pahing, Pon, Wage, Keliwon, dan Legi. Contoh pasarnya adalah pasar Legi Surakarta dan pasar Keliwon. Untuk mengetahui siapa saja yang bisa disebut sebagai orang Jawa di masa sekarang, paling mudahnya itu adalah dengan melihat garis keturunannya, mendengarkan bahasa, mengetahui filosofi dan sikapnya dalam hidup. Dalam komunikasi sehari-hari, kebanyakan dari mereka menggunakan bahasa Jawa, dalam berbagai dialek sesuai dengan tempat mereka berdiam. Bahasa dengan kata serapan kebanyakan datang dari bahasa Sansekerta karena pengaruh Hindu-Buddha. Bahasa Jawa dikenal dengan bahasa yang sopan santun dan menekankan pada hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Semisal, dalam menyebut orang kedua dalam percakapan, akan berbeda saat bercakap dengan yang lebih tua dan lebih muda. Misalnya, toleh untuk menyebut anak laki-laki dari yang lebih tua dan yang lebih muda agak kasar jika menyebut nama langsung. Dan ada penyebutan untuk masing-masing tingkatan pohon keluarga. Hal ini banyak dipengaruhi oleh budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang memandang lebih pada status sosial. Ada yang disebut kromo dan ngoko. Nah, kromo ini adalah bahasa Jawa lembut yang digunakan banyak orang tua atau juga dituturkan oleh yang muda ke orang tua. Sedangkan ngoko adalah bahasa Jawa yang agak kasar yang banyak digunakan di tongkrongan sebaya. Nah, menariknya karena bahasa Jawa termasuk dalam daftar 20 bahasa yang paling banyak penuturnya, sekitar 84 juta penutur, dan berada di peringkat ke-15. Dalam sistem kekerabatan, orang Jawa menerapkan sistem bilateral, di mana hubungan kekerabatannya sama luas dan sama bergantungnya antara garis keturunan dari ayah maupun ibu, yang membentuk karakteristik toleran, akomodatif, dan optimis. Sifat-sifat yang menandainya dan sangat khas pada diri orang Jawa adalah sederhana, ramah, luwes, kebersamaannya yang kuat, dan berpegang pada tradisi dan agama yang dianutnya. Ini berjalan lurus dengan filosofi hidup mereka, bahwa semua harus menerima bagiannya masing-masing atau nerimo ing pandum. Selain ciri-ciri tadi, orang Jawa juga gampang dikenali lewat tradisi dan kebudayaan masyarakatnya. Misal dari pakaian adat, di mana perempuannya mengenakan kebaya kain jari, kemben, dan konde. Pria mengenakan belangkon, dan gaya berbusananya beragam sesuai tempat asal mereka masing-masing. Batik Jawa juga khas, rumit, dipenuhi dengan motif kembang dan garis-garis. Sedangkan rumah adat Jawa memiliki bentuk khas berupa rumah joglo. Joglo sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu tajuk dan loro yang berarti penggabungan dua tajuk. Dalam tari-tarian, orang Jawa umumnya diiringi oleh gamelan. Beberapa di antaranya adalah tari serimpi, tari gambyong, tari beksan wireng, dan tari jatilan. Sedangkan untuk upacaranya, orang Jawa banyak melakukan ritual hasil dari persilangan dengan budaya dan kepercayaan dalam tradisi Islam. Tapi beberapa sangat khas dan dipraktekan oleh orang Jawa dari manapun berasal. Seperti wetonan, ruwatan, sadranan, dan tedasiten. Dan untuk seni pertunjukan, orang Jawa seringkali menampilkan pertunjukan wayang kulit. Bahkan, wayang ini menjadi simbol bagi orang Jawa. Terima kasih. Terima kasih.